Hai Oke baiklah teman-teman kembali lagi tutorial ansys pada tutorial kali ini saya akan coba membuat clevis assembly Oke langsung saja disini saya menggunakan static struktural geometri Oke disini unitnya saya ganti ke milimeter klik e-plane disini saya snap-nya saya aktifkan draw disini saya menggambar menggunakan rectangle disini kita akan menggambar seperti huruf Y ya oke selanjutnya pilih trim kita akan menghapus garis yang tidak digunakan oke selanjutnya dimensi kita beri dimensi dimensinya 1,5 yang ini juga 1,5 selanjutnya ini disini 3 kita harus buat dia simetri dengan garis sumbu kita pilih simetri pada contraction klik simetri klik garis sumbu lalu klik garis oke bergeser oke ini sudah tampak sudah simetri dengan garis sumbu selanjutnya kita ambil dimensi lagi untuk memberi dimensi ini oke ini kita kasih kita beri 2 Oke selanjutnya cara ini kesini ini jaraknya 16 oke dari ini jarak ini kesini ini jaraknya 12 oke selanjutnya kita ambil yang vertikal oke ini sudah terbentuk dan inilah dimensinya oke selanjutnya pilih modif filep radiusnya kita isi 1,5 klik bagian ini 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 nah gitu selanjutnya kita extrude extrude geometry sketch 1 lalu apply di sini panjang extrude nya 5 saja 5 mili lalu generate oke oke setelah tampak selanjutnya pilih new plan pada tipenya kita pilih from face lalu base face nya kita klik bagian ini apply generate generate kita gambar oval oval oke selanjutnya kita pilih dimensi untuk jari-jari ini kita pilih 1,5 lalu titik tengah akan ini 2,5 agar berada di tengah kita ingat titik ini ke pinggir ini oh sorry 3 oke setelah selesai kita extrude pilih sketch 2 pada plan 4 apply untuk geometri nya lalu operation nya dari add material kita ganti cut material dari extend tipenya dari fixer kita nanti drop all lalu generate oke inilah tampaknya sudah ada lubang selanjutnya klik one part one body klik solid klik kanan suppress body selanjutnya ambil zx plan oke kita akan menggambar menggunakan rectangle menggunakan rectangle gambar 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 ini 5mm kita milih kita dekatkan saja lalu diameter ini kita beri 3 sesuai dengan lubang yang di yoke tadi lalu ini 2,5 agar berada di tengah-tengah lalu jarak ini ke sini 3 lalu panjang sumber dulu apri 7 setelah selesai beginilah ini dimensinya kalian bisa lihat kalian bisa lihat ekstrude 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 bagi dan geometrinya sked 3 bagian zx plan apply add material direksinya kita ubah menjadi bot simetrik lalu panjang ekstrudenya ini kita beri 3,9 bener oke oke kenapa saya beri 3,9 untuk ekstrudenya tadi karena ukuran yang seperti huruf y ini adalah 8 karena ini menggunakan menggunakan bot simetrik jadi ini kan bot simetrik itu 2 sisi sini dan sisi ini jadi bila kita memberi ekstrudenya 4 misalnya maka bagian ini dan bagian ini akan tersambung jadi di gambar ini menganggapnya jadi 1 ini sebagai toleransi menggambar biar biar dia tidak menjadi 1 oke selanjutnya selanjutnya saya pilih phrase oke selanjutnya saya pilih lagi new plan from plan tipenya from plan best plan saya pilih tempat setiap pilih ok oke selanjutnya sudah plan 5 kita look selanjutnya akan membuat pin kita ikan circle kita gambar kita gambar kita beri dimensi usahakan sepas mungkin dengan lingkaran disini disini kan lingkarannya 3 berarti kita harus memberi 2,9 saja agar pinnya tidak menyatu dengan bagian ini selanjutnya kita tinggal mengatur posisinya 2,5 ini 7,5 dimensi ini ini dimensi ini kalian bisa atur sendiri terserah bebas asalkan lingkaran ini sudah sama dengan komponen yang telah jadi selanjutnya kita extrude extrude pilih skeet 4 pada pedang 5 apply panjang extrude-nya saya beri 11 saja lalu generate oke apa yang terjadi kita lihat oke karena extrude-nya ke atas jadi pada extrude 4 klik kanan edit selection jadi disini kita merubah direksinya eh ya direksi faktornya kita ubah kita klik searah sumbu Y oke ini untuk merubahnya kalau begini tadi kan ini extrude-nya ke atas jadi kita merubah dari ke bawah apply generate oke ini kan extrude-nya jadi berubah ke bawah tidak ke atas oke selanjutnya solid solid yang tadi kita unsuppress banyak kita unsuppress albody oke telah nampak atau ini sudah kelihatan oke selanjutnya klik solid setelah selesai keluar klik model selam koy mel 0 0 0 0 0 0 oke oke pada connection kita klik oke kontak regional oke tipenya harus bonded kalau sudah berarti sudah gak usah dirubah-rubah lagi kontak region 2 seharusnya juga sudah bonded untuk tipenya 3 juga oke selanjutnya kita klik static structural A5 kita pilih fix support fix support kita klik pada bagian belakang apply lalu klik A5 lagi pilih pressure pada pressure kita klik bagian depan ini apply kita masukkan 10.000 magnitude oke lalu klik solution A6 masukkan total deformasi lalu equivalence misses lalu solve kita tunggu sebentar oke beginilah tampilannya ini oh ini karena tidak diberi minus pada pressure maka dia menekan ke dalam karena minus itu hanya menunjukkan arah oke kita ubah minusnya dulu minus 1000 solve oke total deformasi oke dapat lihat kan perbedaan tadi ini menarik keluar inilah hasilnya ini total deformasinya ini equivalent stressnya oke baiklah teman-teman mungkin begini saja tutorial tentang craft piece assembly mungkin masih banyak kesalahan bila teman-teman ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih